Hai Hai guys selamat pagi hari ini kita ngobrol santu lagi ya guys aku misalkan sarapan di rumpung ini pukul setengah-setengah 11 pagi guys ini aku misalkan dulu sebelum aku membahas cerita ini bantu subscribe like dan komen ya kali ini aku membahas tentang kebacoan pembacaan yang terjadi di Jogelangbas jadi turno kronologinya si pelaku ini dua orang naik montrak dan itu makin jurid yang diayunkan jadi kenapa simpel pengendara mobil ini menabrak si korban pelaku ini karena si pengemudi mobil ini melihat kalau si orang dua itu si bocah dua itu itu udah melakukan kejahatan dengan ibu yang memakai rombong bestnya ibu wiki ngomotor terus ada rombong kayak gitu loh dan mau ke pasar atau mau kemana si ibu itu jam pukul jam 4 pagi terus Hai si pengendara mobil ini tuh lihat dia tuh dari Jogja dari Jogja menuju ke jalan itu Nah akhirnya karena si pengemudi tahu kalau dua bocah itu tuh jahat hanya ditabrak guys dan waktu penabrak itu kenapa ditabrak karena si bocah ini membacok-bacok mobil depan mobil itu loh kayak gitu depan mobilnya sih pengendara mobil kayaknya ditabrak kayak gitu lah ya kenapa sih si bocah ini isu isu kok boleh perkorong loh gimana ini ngomak tulen nah boleh boleh perkorong aku aku tuh makanya ya kalian kalau punya anak laki-laki itu benar-benar harus juanti-wanti aku punya anak itu juga tak wanti-wanti guys lagi boleh main leponan aku di rumah sendiri ya semuanya aku kerja selalu juga ngerja tapi aku selalu mau wanti-wanti kalau dia itu enggak tak bolehin keluar lama-lama harus pulang sampai sembilan itu udah sampai rumah kalau memang dia main terus aku harus tahu dimana dia pergi kemana dia main ke rumah temennya dan aku harus tahu semua temennya dan gitu walaupun aku jauh tetap aku kontrol guys gitu tadi seandainya si anak ini nakal atau melanggar peraturan dari aku yowes katanya di bujang menolong guys jadi kalau kalian tuh walaupun udah besar ya harus diwanti-wanti maksudnya jangan sembarangan main dengan orang lain dengan orang yang sekiranya tuh nggak baik kayak gitu loh kayak gitu tuh sangat disayangkan loh dengan maksudnya walaupun dia tuh main-main seperti itu loh si korban ayat apa pelaku ini tapi akhirnya dia masuk polisi masuk penjara di juduk polisi karena berbahaya ya kan berbahaya apa yang dia lakukan kayak gitu loh membahayakan orang apalagi sampai membaca-baca terus untungnya itu mau apa dia tuh mau ngapain, mau apa, mau merampok kayak gitu, merampok kokoyong mereka tuh belum profesional mending jangan daripada kalian tuh mencelakakan diri kalian sendiri jadi sebelum kalian berbuat kejahatan tuh dipikir dulu belum tentu kamu berbuat, kamu dapat uang, kamu terus bisa bebas atau bisa itu nggak, karena Allah tuh berlaku ya guys jadi kalau kalian jahat sama orang, ya nanti kamu akan dijahatin orang lain walaupun kamu nanti bakal lolos gitu di dunia ini tuh kita mencari apa sih mencari ketenangan kan kalau seandainya kalian butuh uang ya kerja, kerja apa kan banyak, kalian bisa jadi youtuber entah itu apa jangan kalian tuh seperti itu terus apalagi kalian tuh mengupload video yang bikin keluarga kalian berbahaya kayak gitu, contohnya itu mandi lumpur ya kan terus yang yang di apa sama Yonglek itu yang apa namanya yang seorang anak memukul kepala si ibu itu ih aku tuh geting kalau lihat gitu loh guys kenapa harus seperti itu kayak gitu loh orang tua tuh harus di ya di dihargai kayak gitu harus di dihormati kayak gitu orang tua tuh ya melahirkan kamu si ibu tuh ya melahirkan kamu selama 9 bulan tuh taruhannya nyawa loh melahirkan anak tuh taruhannya nyawa jadi kalian untuk kalian semua yang menonton videoku ya tolong berpikirlah sebelum kalian melakukan kejahatan kayak gitu tidak semua kamu apa yang kamu perbuat itu akan mendapatkan hal baik ya kan kamu berbuat baik aja kadang Allah tuh menguji kesabaran kalian dengan memberi apa memberi entah itu musibah apa kayak gitu apalagi kalian melakukan kejahatan itu pasti akan lebih jahat ya kan akan lebih berat beban yang kalian rasakan gitu kayak gitu intinya tuh kalian tuh jangan sok-sokan jangan sok kemaci terus sok berani terus kalian tuh berani berbuat seenaknya aja kalian tuh masih kecil ya gitu yang harusnya ini yang di foto yang menelajak itu ya dia tuh masih kecil banget loh dia tuh sampai luka di mata terus lengah didungkul itu juga kayak akhirnya dia didukulisi kayak gitu oke aku mau lanjutin kejahatan dulu sekian dan terima kasih untuk kalian yang belum subscribe tolong subscribe ya guys yang dulu yang sudah subscribe thank you terima kasih semoga bisa kalian melimpah untuk semua pesan kalian mendapatkan video rezeki yang barokah terima kasih